Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris Dengan tema penggunaan kata S dalam kalimat bahasa Inggris Kita simak materinya berikut ini Bila ada dua kata benda yang mempunyai sifat yang sama Maka cukup satu saja kata sifat dan diikuti kata S di muka dan di belakang Kata sifat itu Baik, kita akan lihat contohnya As all as artinya setua As hot as sepanas As big as sebesar As far as sejauh As red as semerah As long as sepanjang As brief as seberani As with as semanis Kita akan lihat contohnya dalam bentuk kalimat David is as old as I am David setua saya Andy is as brief as Mary C Andy seberani Mary C Berikutnya, bila sifatnya tidak sama Maka di depan kata-kata sifat itu diberi Not so As Contohnya Not so greedy as Tidak serakus Not so clever as Tidak sepandai Not so long as Tidak sepanjang Not so fat as Tidak segemuk Kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat He is not so rich as we suppose Dia tidak sekaya yang kami duga Herman is not so fat as Andy Herman tidak segemuk Andy Berikutnya, bila kata sifat dalam tingkat lebih Diulangi dua kali Kemudian diikuti N Maka artinya Makin lama makin Misalnya Higher and higher Makin lama makin tinggi Larger and larger Makin lama makin luas Sorter and shorter Makin lama makin pendek Bigger and bigger Makin lama makin besar Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini Yakni pelajaran tentang bahasa Inggris dengan tema penggunaan kata S dalam kalimat bahasa Inggris Yang terpenting disini adalah Jika itunya seimbang maka kita harus meletakkan S Dan sebelum dan setelah kata sifat itu Tapi jika bentuknya berbeda maka kita Tinggal tambahkan not as Not so saja Kemudian kita kasih S di akhirnya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini